Seri pertama gelaran balap jet darat Formula One tinggal menghitung hari. Deru mesin mulai menggema di sirkuit Albert Park, Melbourne. Saat tim-tim mulai mengawali sesi latihan bebas hari pertama. Setelah hujan deras mengganggu sesi pertama, para pembalap mulai mengeber mobil mereka untuk mencari settingan terbaik. Juara dunia dua kali Lewis Hamilton berhasil jadian tercepat. Ia mengungguli Nico Hülkenberg dari tim Force India dan Kimi Raikkonen yang mengendarai Ferrari. Pembalap Formula One pertama asal Indonesia, Rio Haryanto, menuduki posisi ke-14. Meski mengungguli jagoan Mercedes asal Jerman, Nico Rosberg yang harus mengakhiri latihannya setelah menabrak tembok pembatas, Rio sempat kesulitan mengendalikan mobilnya di lintasan basah hingga melebar ke kerikil. Jangan lupa untuk mencari settingan terbaik. Para dunia seperti Lewis Hamilton, Fernando Alonso, dan Sebastian Vettel akan berada di deretan pembalap. Untuk memiliki sebuah mobil yang cepat dan tangguh, 16.000 komponen dan 400 sensor lebih tertanam dalam mobil Formula One. Mesinnya sendiri mampu semburkan tenaga hingga 900 tenaga kuda. Tak hanya itu, untuk melindungi samping ngemudi, kokpit mobil dibuat sangat kuat hingga mampu menahan tekanan hingga 250 ton atau setara berat 58 gajah Afrika. Tak sabar menantikan aksi Rio Haryanto? Nantikan hari Minggu mendatang.